Intro Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai orang yang bersama dengan Orochimaru Dimana Orochimaru dan anak buahnya ini akan mengamuk melawan Victor Depa Sebelum lanjut pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Gak disangka, anime Boruto lagi-lagi membuat sebuah kejutan pada episode 174 tadi Dimana untuk pertama kalinya, Orochimaru bertarung di Boruto Ternyata, sesuai dengan prediksi kami kemarin tentang Orochimaru lah orang yang akan datang membantu melawan Victor itu Benar terjadi, karena hanya Orochimaru lah orang yang berkaitan dengan Selhasirama Melihat kedatangan Orochimaru ini, pasti banyak sekali para penonton tidak sabar untuk melihat Sang mega bintang mantan tokoh antagonis ini dulu, akan bertarung lagi Dikarenakan, Orochimaru hanya diperlihatkan bertarung untuk terakhir kalinya adalah saat melawan Naruto ekor 4 saja Dan yang paling membuat para penonton heboh tentang kemunculan Orochimaru ini adalah Orochimaru bisa membunuh tanpa menyentuh Wah, seperti santet aja ya Yup, tanpa segal tangan ataupun sebuah jutsu yang dihantamkan kepada lawannya Orochimaru bisa memusnahkan asisin Victor langsung jadi debu Dan melihat hal ini, banyak para penonton yang berkomentar bahwa Orochimaru menggunakan Infinity Stone milik Thanos Avenger Karena Orochimaru sama seperti Thanos bisa melenyapkan orang menjadi serpihan debu tanpa harus menyerang orang itu ataupun menyentuhnya Awal dimunculkannya saja, Orochimaru ini sudah sangat overpower banget guys Jadi bagaimana nantinya ya saat dipertarungan melawan Victor yang memiliki regenerasi tubuh sama seperti Hashirama Oh ya guys, untuk jutsu Orochimaru yang bisa membunuh tanpa menyentuh ini Kami akan membuatkan video pembahasannya besok ya Jadi tunggu saja Tapi kalau dari penglihatan kami sih Kayaknya Orochimaru ini menggunakan jutsu futon deh Namun mungkin ini adalah jutsu futon tingkat tinggi Jadi untuk membahas mengenai jutsu membunuh tanpa menyentuh milik Orochimaru ini Akan kita bahas next video ya Karena kami sudah mendapatkan jawaban dari teknik Orochimaru ini Selain kemunculan Orochimaru yang sangat epic Di sini ada juga yang membuat para penonton sangat penasaran nih Yaitu siapakah orang yang ikut bersama dengan Orochimaru Orochimaru datang bersama dengan seseorang yang bertubuh seukuran bocah Dengan kulit berwarna putih pucat sama seperti Orochimaru Memang kalau melihat sekilas Orang ini mirip dengan Kinshiki Namun kalau kalian lihat lebih detail lagi Orang ini sebenarnya sedang menggunakan topeng Melihat hal ini Kami memiliki tiga kandidat tentang siapa sebenarnya Orang yang ikut bersama dengan Orochimaru ini Dimana orang ini seokuran bocah genin Konoha Check this out Nomor 1. Cloning Mitsuki Kalau segi fisik Seperti tinggi badan dan juga kulit putih yang sangat pucat Bisa dipastikan orang yang bersama Orochimaru ini adalah Mitsuki Namun jika melihat kembali pada episode sebelumnya saja Orochimaru melarang keras anak kesayangannya itu pergi dari kamar perawatannya Itu dikarenakan Tubuh Mitsuki baru saja mendapatkan organ baru yang masih belum selesai dalam penyatuannya Dan yang lebih penting lagi Mitsuki belum dipasangkan jantung baru Sehingga menurut Orochimaru Jika Mitsuki melepas selang medis di tubuhnya Maka dia akan mati Dan yang lebih parahnya lagi adalah Pemasangan jantung Mitsuki hanya bisa dilakukan setelah satu bulan lamanya Dikarenakan tubuh Mitsuki harus bisa beradaptasi dengan organ baru dulu Jadi kalau secara segi fisik Mitsuki memang tidak memungkinkan untuk pergi ke negeri lembah bersama dengan Orochimaru Dan terlebih lagi Mitsuki saat ini sedang tertidur akibat obat biosnya Long Kalaupun memang orang itu adalah Mitsuki Pasti dia juga akan langsung mencari kedua sahabatnya yaitu Buruto dan Sarada Namun saat menyelamatkan Mugino Orang itu seperti terdiam saja Mitsuki sendiri memang memiliki kloningan Dan itu pun sudah sering dikatakan oleh Mitsuki sendiri kepada Buruto Dimana kalau dia mati Dia masih memiliki kloningan Buruto pun juga sudah pernah melihat langsung kloningan Mitsuki Yang tidak aktif di markas Orochimaru Walaupun kloningan itu sama Namun klon itu tidak akan memiliki ingatan Mitsuki Makanya 80% kami menduga bahwa orang yang bersama Orochimaru ini adalah klon dari Mitsuki Makanya orang ini pun juga dipasangkan topeng dan tidak terlalu berbicara Sepertinya nih nanti Orochimaru akan membantu Konohamaru melawan Victor Yang memiliki regenerasi setara Hashirama Senju Dimana dia sangat susah untuk dikalahkan Sedangkan klon dari Mitsuki ini akan membantu Buruto Sarada melawan Depa Yang memiliki pertahanan tidak tertembus dengan baja karbonnya Untuk klon Mitsuki yang masih memiliki tubuh baru Sepertinya dia akan lebih kuat ketimbang Mitsuki Dan juga bisa menggunakan Seninka lebih lama ketimbang Mitsuki pula Nah mungkin karena bantuan dua orang inilah Akhirnya Konohamaru Buruto bisa mengalahkan Depa dan juga Victor Karena untuk episode 176 sudah membahas tentang desa Konoha lagi Nomor 2 Uchiha Shin Selain Mitsuki, ada lagi manusia buatan Orochimaru yang juga memiliki kulit putih sangat pucat nih Yaitu Uchiha Shin yang memiliki mata saringan Uchiha Uchiha Shin sendiri memiliki ukuran tubuh yang sama dengan Mitsuki Serta memiliki kulit putih pucat pula Uchiha Shin juga adalah ciptaan Orochimaru yang sangat menurut kepada tuannya Memang setelah kejadian Uchiha Shin melawan Naruto Sasuke Semua kloningan Uchiha Shin dibawa ke panti asuhan Konoha yang dirawat oleh Yakushi Kabuto Namun saat Sasuke Naruto mengunjungi Orochimaru pun Di situ masih ada klon Uchiha Shin yang ada di dalam tabung Orochimaru Jadi mungkin saja nih kali ini Orochimaru mengajak Uchiha Shin Nomor 3. Mitsuki Memang seperti yang pada urutan nomor 1 tadi Mitsuki tidak memiliki peluang untuk bisa pergi ke negeri lembah Dikarenakan fisiknya yang masih sangat lemah Namun tidak menutup kemungkinan juga nih Dikarenakan Orochimaru adalah ilmuwan yang sangat hebat Jadi bisa saja dengan suatu cara Orochimaru bisa menyembuhkan Mitsuki dengan sangat cepat Ya walaupun mungkin ada batasan dalam penggunaan kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh Mitsuki Yang berguna untuk menjaga agar tubuhnya yang belum pulih tidak rusak parah lagi Nah dari 3 kandidat di atas Kira-kira siapakah bocah yang ikut bersama Orochimaru melawan Victor Depa ini? Karena mereka berdua inilah Depa dan Victor bisa dikalahkan Selain tentang jutsu unik Orochimaru dan juga sosok bocah yang bersama Orochimaru Episode 174 ini juga membahas mengenai tujuan dari Victor yang menciptakan pohon senjuk KW ini Bukan untuk Mugen Tsukiyome ataupun membangkitkan Jubi KW Ternyata tujuan Victor adalah buah chakra Dimana konon buah chakra ini bisa membuat penggunanya menjadi abadi Kayaknya uji coba Victor ini adalah untuk membuat Jigen jadi segan kepadanya nih Karena setelah Victor sendiri yang memakan buah chakra nantinya Sepertinya akan ia berikan kepada Jigen Dimana dengan buah chakra ini akan bisa membuat Jigen jadi abadi Dan yang pasti menambah jumlah chakra sehingga Jigen tidak akan cepat kehabisan chakra seperti sekarang ini Hebat juga ya si kakek Victor ini Bisa membuat pohon senju hanya dengan serpihan pohon senju dan juga sel hasil ramah saja Bahkan kemampuan pohon senju KW ini sama dengan yang asli Mungkin seandainya saja jika tim Konohamaru yang dibantu Orochimaru ini tidak bisa menghentikan rencana Victor Maka bisa saja pohon senju ini akan menjadi sangat besar dan menyerap sumber kehidupan di bumi Nah itulah pembahasan kami nih Mengenai siapakah sosok anak buah yang dibawa oleh Orochimaru Yang ukurannya itu setinggi bocah ya Bocah yaitu Buruto Sarada Mitsuki Kalau menurut kami sih Yang dibawa oleh Orochimaru itu adalah Cloningan dari Mitsuki Karena kan dia itu persis seperti seseorang yang belum memiliki pemikiran yang sangat banyak ya kan Karena orang yang dibawa Orochimaru itu Cuman hanya diam saja Kalau untuk Mitsuki Seharusnya dia sudah pasti akan mencari Temannya yang lagi dalam bahaya yaitu Buruto dan Sarada Jadi bagaimana nih menurut kalian guys Siapakah orang yang dibawa Orochimaru itu Kalau kami sih ya memberikan 3 kandidat ya Di dalam video ini yaitu ada Cloningan Mitsuki Mitsuki Asli Dan juga Uchi Hashin Tulis siupan kalian di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai bertemu kali di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya